Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman welcome back to my youtube channel John Gaston MC Jadi di video kali ini John bukan mau menyampaikan informasi untuk berita viral Ataupun video reaksi dari berita-berita yang lagi tenak saat ini ya teman-teman Karena John kali ini mau menyampaikan bahwa John sekarang udah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Oke teman-teman jadi di video kali ini John sangat bersyukur banget Sama teman-teman udah selalu support John Dan beserta teman-teman di balik layar Karena di video kali ini John juga akan memberitahu mengenai tips-tips yang John pernah lakuin selama satu bulan ini Satu bulan teman-teman John berusaha untuk setiap hari upload-upload-upload mencari topik untuk membuat konten Sehingga John bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah disini ada temen aku ya temen saudara sih dan dan ini baru muncul pertama kali di video kali ini karena spesial 1000 subscriber dan alhamdulillah Jadi untuk prosesnya itu sangat banyak ya teman-teman Jadi waktu pertama jadi John itu buat kanal YouTube itu bukan dari 2020 teman-teman Jadi buat temen-temen yang emang udah mempersiapkan atau sudah mulai gabung ke YouTube itu dari tahun-tahun sebelumnya Mungkin dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 John bergabung di YouTube itu dari 2014 Itu cukup lama ya teman-teman Jadi pada awalnya itu John itu fokusnya ke Instagram teman-teman Jadi dulu itu terkenal banget ya temen-temen yang namanya video parodic Maka dari itu hampir setiap hari John di sekolah waktu SMK dulu John selalu buat video parodic Baik dari yang dulu-dulu tuh banyak banget temanya sampai John tuh lupa Temen-temen bisa langsung cek aja nanti di bawah paling di bawah video itu John pernah bikin video parodic Nah langsung aja temen-temen pasti bingung kan John gimana Karena banyak temen-temen yang tanya di Facebook juga Di halaman John Kaston MC Temen-temen Facebook itu banyak yang tanya Kak kok bisa sih dalam satu bulan subscribernya bisa seribu subscriber Dan 4.000 jam tayang Ya Kak bener kan Nah jadi itu pada awalnya untuk mencapai seribu subscriber Itu kita komunitas Kita mementingkan komunitas temen-temen Jadi buat temen-temen yang sudah gabung ke komunitas Facebook Komunitas Twitter atau komunitas apapun temen-temen yang udah tergabung ya temen-temen Sebaik yang di Facebook kan ada youtuber omula Youtuber Indonesia Youtuber dari masa negara lain ya temen-temen pasti udah tau ya Apalagi temen-temen yang baru pemula Ingin banget berusaha untuk meningkatkan channelnya temen-temen ya Pada awalnya subscriberku masih 10 10 temen-temen Nah aku bingung aku sempat upload video pertama tuh Ini kok kayak gak nambah-nambah gitu loh Iya Kak bener Terus gimana menurut Kakak mengenai sub for sub Nah dari sahabat kerja gerak juga kan Kita gak kenal lelah, ngantuk Di bila-bila lain kita lembur Ngeridur dah semuanya tidur satu hari itu Malam-malamnya kan 2 jam gitu buat Ngedit video doang Nah namanya berusaha kan Berusaha itu sama batas lagi kita kuat gitu loh Jadi yang pada awalnya itu Kita kan temen-temen pasti sudah amanah ya Yang amanah dong Biar berkah nanti sukses channelnya Pasti temen-temen tahu yang namanya Sub for sub Jadi pada awalnya juga John gak mau munafik ya Karena awalnya John juga Ikut dalam Melakukan sub for sub Tetapi temen-temen gak boleh langsung terpacu Sama sub for sub ya temen-temen Jadi awalnya itu John itu bergabung ke komunitas Karena John pernah Menonton TV Salah satu youtuber dari youtube juga Itu Mengenai sub for sub itu aman apa enggak Jadi kalau kita melakukan secara tepat Itu pasti insya Allah aman ya temen-temen Jadi pada awalnya Aku sendiri, aku pribadi itu Melakukan sub for sub Itu sampai sekitar 200 subscriber Dan itu sambil bergabung Itu siap harinya Terus berusaha Terus berusaha Kita selalu pantau di YTS Kita sama-sama saling support Itu kunci utamanya Kalau misal Kita nanti suka skip-skip Kita berjanjian 3 menit Kita tonton cuma 1 menit Nanti dianggap spam Pasti temen-temen pemula Pasti bingung kan Kenapa subscriber ku kemarin 50 Sekarang tinggal 7 Itu yang memangnya sepatu Karena Temen-temen kita Yang sudah kita percaya Untuk amanah saling nonton Video kita Ternyata hanya nonton Di bawah 1 menit Jadi dari pihak youtube Itu menghapus subscriber Jadi buat temen-temen Untuk yang mencoba subscriber Boleh saja Jadi jangan terlalu fokus Ke support sub Karena apa Karena Selain dari support sub Nanti channel kita Nggak akan berkembang Apalagi kalau Misal kita selalu Meminta support sub Dari temen superjuangan kita Pasti Dari temen kita Yang minta support sub Juga itu pakai Akun yang jarang dipakai Bukan akun yang biasa Jadi kalau temen-temen Subscribernya bisa sampai 3.000 4.000 5.000 Tercuma temen-temen Karena Nanti nggak bakal ditonton Karena itu Subscriber Pasti Bukan aktif Oke temen-temen Jadi temen-temen Pada intinya Untuk menaikkan subscriber Itu Kita fokusnya adalah Buat target harian Buat target harian Selain itu Kita juga harus Selalu berpikir Konten Temen-temen Boleh Boleh sekali Kalau misal Temen-temen Hobi di Salah satu Konten bagian Olahraga Ataupun dalam Belajaran Atau mungkin dalam Mekanik Temen-temen Itu boleh Temen-temen Boleh langsung Belajar di Cara Untuk meningkatkan Siwa Karena itu Paling penting Ya temen-temen Temen-temen Belajar Mengedit Channel Mengedit Aplikasi Dari HP Mungkin temen-temen Yang masih memula Dengan low budget Seperti John sendiri Dan temen-temen John itu Karena memang Low budget Ya temen-temen Apalagi di kalang Pandemi Kita pasti bingung Temen-temen yang di PHK Pasti bingung Gimana kita Untuk melakukan Apa Untuk mengisi Mengisi Kekosongan hari-hari kita Pasti bingung Alangkah baiknya Kita isi dengan Hal-hal yang bermanfaat Dan insya Allah Jika kita melakukannya Dengan benar Akan menghasilkan Oke temen-temen Untuk yang kedua Selain dari Support Kita juga harus Belajar mengenai Kebijakan-kebijakan Untuk memenuhi Monetisasi Temen-temen Dari kita harus Membuat thumbnail Yang menarik Dari pangat Peraturan-peraturan Edit video Yang benar Apalagi kalau Misal temen-temen Mau cara instan Ya temen-temen Gak boleh Sekali Break up Karena nanti Pasti Perjuangan dari Temen-temen Itu nanti Terbatas Temen-temen Kalau misal sekarang Boleh Jam tayang Temen-temen Bisa sampai 15.000 Jam tayang 20.000 Jam tayang Tapi temen-temen Lihat sendiri Nanti Untuk hasil akhirnya Mungkin Banyak temen-temen Dari Mereka-mereka Senior-senior Kita yang Re-upload Bebas dari Monetisasi Tetapi Mungkin Untuk suatu saat Kontennya Akan dihabis Dan untuk Yang ketiga Temen-temen Gunakan Aplikasi Yang Lebih Banyak Fitur Fiturnya Seperti apa Keen master Temen-temen Boleh banget Pake keen master Atau mungkin Pake In short Juga bisa Kalau thumbnailnya Temen-temen Kalau thumbnailnya Temen-temen Bisa langsung Edit Buat Semaksimal mungkin Di pixel Nanti temen-temen Bisa Lihat di Deskripsi Ya temen-temen Dan untuk Yang ketiga Temen-temen Wajib banget Untuk Selalu Mengetahui Info Info apa Jadi temen-temen Harus Tahu info Yang bener-bener Saat ini Lagi viral Bukan Misal Temen Sukanya hobi ini Tapi harus Menikuti viral Sekarang boleh Temen-temen Hobi main game Gamer ya Temen-temen Boleh game ya Gak harus kok Gak harus gameplay kok Mungkin Kita bisa Dari Game Mobile Legends Ya temen-temen Kita bisa Gunakan Item ini Secara benar Atau mungkin Cara Melakukan Cara Membuat Wild Dari Esmeralda Jadi pada intinya Ya temen-temen Untuk Membuat Konten kita Naik Seribu Subscriber Dan 4.000 Canta Yang dalam Satu bulan ini John itu Satu Membuat target Halian Untuk John selalu Upload Entah itu Video yang Mungkin disukai Banyak orang Atau enggak Seenggaknya John berusaha Untuk selalu Edit dengan Baik Dan menampilkan Apa yang lagi Viral Dan itu Ori Buatan kita Walaupun Banyak video Atau foto Penggalan-penggalan Yang kita dapat Dari Sumber lain Oke temen-temen Jadi Untuk Sebagai kita Yang baru Monetisasi Peralatan Harus Dipersiapkan Apalagi Kalau Temen-temen Hobinya Sinematografi Pastikan Memerlukan Yang namanya Tripod Temen-temen Jadi Temen-temen Wajib Harus beli Ini Ini harganya Aku beli Yang paling murah Temen-temen Nanti bisa Cek Di wilayah Temen-temen Sendiri Atau Misalnya Temen-temen Gak mau Ribet Temen-temen Bisa langsung Beli Di Shopee Atau Di Tokopedia Itu Harganya Terjangkau Karena Aku Gak Mau Nunggu Ini Aku Beli Di Toko Elektronik Deket Tumah Aku Itu Harganya Rp70.000 Kalau Temen-temen Yang Wilayah Purokorto Yang Bingung Harganya Kok segitu Murah Banget Ya Kalau Di Tempat Ixko Mahal Temen-temen Yang Wilayah Purokorto Bisa Langsung Email Aku Aja Nanti Email Nya Ada Di Deskripsi Temen-temen Nanti Saya Bantu Untuk Booking Tripod Ini Ketemen Aku Nah Yang Kedua Apa Nih Yang Yang Kedua Apa Ya Tadi Oh GoPro GoPro Ini Harganya Tadi Ini Lumayan Sih Ini Lumayan Nah Soalnya Ini Xiaomi Kalau Ini Aku Beli Yang Xiaomi Temen-temen Ini Bukan Beli Punya Temen Ya Mohon Maaf Tadi Aku Ngeklan Ya Temen Sombong Amat Jadi Ini Punya Temen Aku Aku Sengaja Pinjem Karena Memang Nggak Kepak Temen Temen Jadi Ini Kalau Buat Temen Temen Yang Suka Vlog Apalagi Temen Temen Itu Nanti Putuh Vlog Di Tempat Berair Jadi Nanti Kan Ini Ada Yang Tempat Water Resistant Temen Temen Ini Apalah Namanya Nggak Tahu Aku Soksokan Inggris Temen Temen Aku Biasa Hidup Di Melbourne Jadi Ini Xiaomi Xiaomi Kamera Temen Temen Nanti Ada Aplikasinya Temen Temen Mungkin Kalau Cari Di Google Google Apa Mungkin Nggak Nggak Ketemu Temen Temen Bisa Langsung Search Di Google Aja Y Kamera Y Y Y Bapak Temen 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 Bisa Langsung Cari Sendiri Aja Jadi Kegunanya Ini Sangat Bermanfaat Banget Temen Temen Jadi Ini Dayanya Juga 16 Megapixel Temen Ini Udah Lumayan Bayat Ya Apalagi Kalau Temen Temen Itu Hobinya Vlog Temen Temen Ini Keren Asli Temen Temen Nanti Kalau Temen Temen Masuk To Diving Diving Ini Murah Temen Temen Nggak Usah Takut Ini Mahal Apalagi Sekarang Itu Merak Banyak Temen Temen Yang Murah Ada Capro Ada Pokoknya Banyak Temen Temen Aku Beli Harganya 600 Rp Mungkin Sekarang Bisa Sampai Setengah Harganya Atau Berapa Temen Temen Bisa Langsung Cek Aja Karena Aku Lupa Harganya Tapi Untuk Yang Model Model Baru Yang Ada Layarnya Disini Malah Jauh Lebih Murah Temen Temen Kemaren Aku Aja Melirik Tuh Harganya Sekitar 200 Murah Nah Temen Selain Dari Kamera Ini Kita Juga Wajib Punya HP Nanti Sayang Kalau Kita Tidak Punya HP Dan HP Itu Tidak Perlu Bagus Bagus Amat Yang Penting Kita Cari Kamera Yang Resolusinya Lumayan 5 Megapixel Cukup Temen Temen Yang Penting Kita Cara Edit Gimana Mungkin Dari Lighting Atau Mungkin Lampu 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 Lampunya Ini Aku Juga Gunain Bukan Dari Lampu Lampu Yang Seling Dipakai Di TikTok Itu Yang Bulet Bulet Apa Itu Nampunya Lupa Jadi Aku Cuman Pake Lampu Ini Temen Temen Bisa Tau Sendiri Temen Temen Ini Lampunya Itu Lampu Apa Lampu Sendi Amar Gensi Amar Gensi Cuman 65.000 Doang 65.000 Temen Itu Murat Dapat Lotre Lo Dapat Lotre Gratis Itu Gak Beli Berarti Tentunya Aku Soalnya Jadi Temen Temen Kalau Misal Nih Yang Suka Hobi Gaming Kan Gak Punya Green Screen 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 Temen 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 Bisa Jadi Belakang Aku Itu Bukan Green Screen Itu Korden Temen Temen Korden Warnanya Biru Yang Penting Satu Warna Satu Warna Kita Butuhnya Satu Warna Karena Nanti Kita Edit Kain Master Itu Kita Cukup Satu Warna Harus Warna Hijau Temen Temen Kalau Misal Belum Bisa Beli Green Skin Yang Warna Warna Hijau Tampilan Untuk Belakang Temen Temen Bisa Gunakan Kain Atau Munting Kurden Yang Warna Satu Warna Oke Temen Temen Mirip Kan Kayak Aku Mirip Apa Polis Nah Selain Itu Kita Butuhkan Apa Nih Ini Clip On Ya Betul Temen Temen Clip On Itu Penting Banget Banget Ini Modal Utama Biar Menyaring 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 Otak Bukan Menyaring Suara Maksud Aku Bukan Ya Betul Jadi Ini Kan Ada Buka Busanya Gitu Temen Temen Di Clip On Jadi Nanti Kalau Misal Suara Kita Itu Pake Clip On Itu Jauh Lebih Bersih Maksudnya Nggak Nggak Terlalu Bising Seperti Suara Kecapan Suara Gitu Jadi Jauh Lebih Halus Dan Enak Didengar Daripada Kalau Misal Kita Gunakan Langsung Dari HP Kita Temen Jadi Alangkah Baiknya Itu Pakai Clip On Dan Temen Temen Nanti Gimana Kalau Dipake Clip On Harus Pake Aplikasi Apa Nggak Jadi Temen Temen Bebas Kalau Temen Temen Tengin Yang Hasilnya Bagus Temen Temen Bisa Pake Aplikasi Voice Easy Audio Easy Audio Voice Apa Apa Itu Lupa Namanya Oke Jadi Paling Penting Ya Temen Clip On Terus Sama Splitter Splitter Itu Penyambung Nggak Temen Tapi Untuk Itu Splitter Nya Lagi Dipake Temen Tapi Nanti Aku Tunjukin Aja Jadi Splitter Bentuk Nya Seperti Gini Ada Yang Modelnya Kabelnya Panjang Dan Ada Yang Kaya Pelintangan Juga Kayak Kaya Ketapel Mohon Maaf Temen Ketapel Bukan Pelintangan Pelintangan Bahasa Lapak Banget Nah Selain Dari Clip Selain Dari Clip On Dan Splitter Kita Juga Wajib Dili Apa Nih Kita Pake Apa Nih Nih Gupalagi Apa Ya 2000 Years Later Kayaknya Udah Yang Paling Penting Dari Itu Apa Alat Alat HP P 0 1 Terus Model Yang Paling Kecil Dulu Nset Cama Clip On Cama Splitter Kalau Udah Ada Uang Lagi Beli Tripod Terus Ya Tambahin Lampu 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 Kalau Untuk GoPro Kita Nomor 12 Dulu Soalnya Kita Sudah Punya Smartphone Gitu Kan Kalau GoPro Ini Aja Pinjem Ya Kalau Sudah Punya Uang Kita Beli Sendiri Aja Lebih Enak Sekalian Lempar Sekalian Kekam Gitu Kan Ibaratnya Sudah Situ Aja Menurut Aku Sama Usaha Giga Ya Paling Penting Adalah Usaha Kita Untuk Buat Konten Teman 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 Pantang Menyerah Teman Teman Belajar Tentang Algoritma SEO Dan Macem Macem Yang Kayak Gitu Ya Teman Untuk Gimana Konten Kita Itu Bisa Muncul Di Pencarian Itu Nanti Kita Bahas Di Next Video Ya Teman Teman Karena Ini Sudah Banyak Banget Busa Di Mulut Aku Belum Dibuang Oke Jadi aku Nggak Mau Perpanjang Di Video Ini Teman Teman Mungkin Teman Teman Sudah Lelah Dengan Bahasa Oceanku Yang Gak Jelas Dan Gak Berfaedah Ini Kali Ini John Sama Teman Aku Juga Dan Peserta Crew Ini Hanya Memberikan Pengalaman Kita Selama Satu Bulan Ini Semoga Teman Jadi Lebih Terinspirasi Dan Teman Bisa Langsung Terus Bekerja Keras Bekerja Sup Sup Boleh Tapi Jangan Ketergantungan Ya Teman Oke Untuk Teman Teman Yang Belum Menyalakan Lonceng Jangan Lupa Untuk Menyalakan Lonceng Karena Jangan Sampai Tertinggal Notifikasi Dari Berita Terbaru John Karena John Ini Spesialis Bacotter Bacotter Oke Karena Nanti Di Segmen Berikutnya Nanti Bakal Ada Teman Aku Yang Muncul Di Video The Next Video Jadi Bukan Cuman Suara Aku Aja Nanti Ada Teman John Sendiri Juga Nanti Untuk The Next Video Dan Di Lain Konten Berjudul Yang Lainnya Pokoknya Tema Yang Lebih Berkreatif Lagi Dan Berinovatif Lagi Semoga Teman Teman Selalu Terhibur Ya Teman Teman Dari Konten Konten Sebelumnya Dan Untuk Konten Konten Yang Akan Datang Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Klik Lombol Lonceng Maaf Oke Teman Teman Ini Karena Di Saya Report Kukul Berarti Jam 10 Malam Bulum Malam Jadi Hari Ini Kita Cari Peralatannya Kita Main Full Apalagi Mendung Ya Jadi Teman Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Video Ini Dianggap Bermanfaat Alhamdulillah Dan Jika Tidak Atau Mungkin Tidak Terbaik Alhamdulillah Yang penting Aku Sudah Capa Ngomong Teman 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 Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Kami Agar Supaya Berkembang Bisa Menhibur Kalian Dan Semangat Juga Buat Teman Teman Pemula Ya Jangan Sampai Merah Kita Tetap Bersatu Untuk Mencapai Kesuksesan Di masa Depan Amin Oke Thank you Bye Bye Bersatu 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 Bersatu